Lauren Booth adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi mu'alaf pada tahun 2010 Perjuangannya dalam menemukan jalan Allah SWT tergolong unik Dimana awalnya dia sangat membenci Islam Melalui sebuah video, sambil sesekali terdiam menahan Tanish Lauren Booth menceritakan awal mulanya dirinya mengenal Islam Itu bermula pada 2008 saat dia menjadi relawan di Palestina Dan kebetulan saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan Lauren mengaku, meski dirinya non-muslim dan berpakaian terbuka Namun dia tetap diperlakukan dengan baik dan santung oleh warga setempat Kemudian suatu malam, dia mengunjungi keluarga yang sangat miskin di Rafa Tempat asal Paris Obe, buca Palestina yang ditembak mati oleh pasukan perkaraanan Israel pada tahun 2000 Hanya terdapat satu ruangan dengan lantai dan bimbing semen Serta tidak ada apapun di dalamnya Kecuali matras lusuh yang digunakan oleh si ibu, suami, orang tua, dan anak-anaknya untuk tidur Si ibu kemudian menatap Lauren dan memberikan jawabat yang membuat Lauren semakin tertegung Saya berpuasa di bulan Ramadan untuk mengingat kesusahan orang miskin Kata ibu itu menjawab pertanyaan Lauren Saat itu terlingkaslah di benaknya seputar pemikirannya tentang Tuhan, Islam, dan menjadi muslim A thought came into my mind, if this is Islam, I want to be Muslim If this love of God is in a religion, I want to be in that religion If this love for your fellow human being, even at your moment of hardship If this is a religion, I want to be in that religion And if this love for the visitor and for the traveler is a religion, then let me be a Muslim, subhanallah Namun, butuh dua tahun hingga akhirnya Lauren bud mantap berhidrat dan mengeluk Islam dengan mengucapkan dua kalinya syahadat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.